yang di 12563 ini tadinya hanya RGTI ya yang di sini tadinya hanya RGTI sekarang siaran nasional pindah semua ke sini ya seperti ini saja pengguna sudah bingung ya siaran nasional kayak Indosiar SCTV itu dimana Halo jumpa lagi dengan deso elektronik baik kali ini saya kedatangan sebuah receiver Cavision Bromo ya yang katanya baru tiga tiga hari dibeli ya baru beli dapat tiga hari siaran nasionalnya habis katanya tinggal siaran-siaran luar begitu sih bilangnya yang pemiliknya ya ini receiver nya di dibawa ke sini lengkap dengan remote dan adaptornya dan bisa dilihat penutup plastiknya juga masih belum dibuka ya ini berarti memang benar-benar receiver baru kita lihat kenapa bisa begitu bukannya receiver baru ini kemudian Bromo ya bukannya kalau receiver baru itu ada gratis siaran premiumnya satu tahun ya masa siaran nasionalnya bisa habis dalam waktu tiga hari Oke saya pasang dulu ya ini menurut pemiliknya dia menggunakan kupen jadi kita pasang para bulan ini ya kupen adaptor pakai adaptor saya saja ini nggak usah nggak usah dipakai kabel monitor ya kita nyalakan ya ya bisa dilihat ya ini di siaran nomor 82 kita cek di urutan nomor-nomor awal ya nomor 1 RCTI nomor 2 CDI ya seperti ini saja pengguna sudah bingung ya siaran nasional kayak Indosiar SCTV itu dimana padahal katanya waktu pertama kali beli itu sudah disusun siarannya sudah diurutkan nah kenapa ini bisa terjadi di keefisien Bromo ya khususnya keefisien Bromo itu biasa sering terjadi update ya pembaruan informasi TP seperti itu itu biasanya dia akan mengupdate seperti ini siaran yang tadinya sudah kita susun rapi siaran nasional sudah dikumpulkan di atas bisa jadi terhambur kembali seperti ini ini karena update dari receivernya sendiri jadi bukan karena rusak ya nah di video kali ini saya akan membagikan triknya bagaimana caranya agar satu kali setting receiver kita itu susunannya tidak akan pernah berubah ya baik langsung saja ke caranya tekan menu ke instalasi tekan OK dan bisa dilihat ini tampilan kevision Bromo versi terbaru ya yang satelitnya hanya dua oke jadi jika kita mau receiver keefisien kita itu setiap ada update atau pembaruan informasi TP dia tidak akan terhambur kembali channel-channelnya jangan gunakan satelit bawaan ini ya karena update-nya itu hanya akan terjadi di dua satelit ini di keefisien C dan juga keefisien Q nah caranya kita buat satelit baru kita buat satelit baru disesuaikan dengan parabolanya karena ini orangnya menggunakan parabolan ini ini di keefisien Q M3B ya yang ada sinyal jadi kita buat satelit baru tidak cukup hanya itu satelit yang lama ini harus di blokir supaya tidak mengupdate dan tidak bikin program channelnya itu acak-acakan kembali untuk cara memblokirnya sendiri ini beda ya untuk di keefisien Bromo seri terbaru ya yang model baru yang satelitnya hanya dua seperti ini ini beda dengan keefisien Bromo yang model lama kalau yang model lama cukup frekuensi LNB ini kita jadikan unikabel sinyal yang disini akan langsung hilang ya nah seperti itu tapi untuk di yang model terbaru ini dia tidak kita coba ya langsung tekan OK kita pindah unikabel B tekan OK tekan menu geser ke kiri dan ditekan OK dia sinyalnya tidak hilang tidak sama dengan kabinan Bromo yang model lama ya untuk membuktikan ini kan cara saya memblokir sinyal yang model lama ya yang sudah sering saya buat videonya nah sekarang tekan menu kita hapus semua channel yang tadi ya channel yang ngajak-ngajakan tadi kita hapus dulu keperalatan OK hapus semua channel OK masukkan 0 4 kali geser ke kiri dan ditekan OK tekan menu tekan menu lagi sudah tidak ada siaran ya dan satelit yang disini yang sudah kita jadikan unikabel B kelihatannya sudah tidak ada sinyal karena siarannya sudah dihapus ya kita coba kan kaefision Bromo setiap kali dimatikan dinyalakan lagi dinyalakan lagi dia akan scan siaran sendiri sekarang kita matikan dan dinyalakan lagi dia scan lagi dan dapat siarannya padahal sudah di blokir sudah tidak kita gunakan frekuensi RNP di universal ya dia dapat siaran tapi ya tidak berurutan seperti itu oke kita tekan menu lagi ke instalasi kaefision ku masih di unikabel B nah bagaimana caranya agar kaefision ku M3B ini tidak dapat sinyal caranya beda kita kasih RNP nya kita kasih frekuensi LNP yang ada angkanya ya nah di bagian sini geser ke kanan kemudian ditekan OK pilih yang ada angkanya begini kalau di Sipen kan yang 5150 ya nah kita kasih yang 5750 saja seperti ini kemudian ditekan OK tekan menu geser ke kiri ditekan OK seperti itu maka sinyalnya langsung hilang ya kita buktikan tekan menu lagi kemudian dihapus lagi ya semua channelnya dihapus lagi tekan menu tekan menu siaran sudah tidak ada matikan lagi nyalakan lagi dia tetap segan tapi tidak ada daftar siaran yang didapat ya jadi seperti itu untuk cara memblokirnya untuk satelit kaefision di receiver kaefision berumuh model baru ya sepertinya aturannya beda lagi tidak sama dengan yang dulu ya sekarang sudah berhasil kita blokir disini ya sudah tidak ada kualitas sinyal nah ini sehubungan ada perpindahan channel nasional ke transponder 12563 ya yang dulunya siaran nasional itu ada di transponder 12643 yang yang di 12563 ini tadinya hanya RCTI ya yang disini tadinya hanya RCTI sekarang siaran nasional pindah semua kesini jadi yang receivernya sudah disken di bulan lalu siarannya sudah diurutkan industri RSJTV MNC begitu sudah diurutkan 123 tapi hari ini pasti hilang kalau yang tidak mengupdate sendiri nah caranya kita jangan menggunakan satelit ini ya supaya tidak terjadi update-update tidak jelas begitu bikin siarannya terhambur kita harus buat satelit baru untuk membuat satelit baru langsung saja disini ini ditekan tombol warna merah kemudian oke untuk agar hurufnya ini besar ditekan yang warna hijau tombol warna hijau nah setelah huruf besar kita beri nama satelitnya measat saja oke setelah seperti ini measat langsung disimpan ya untuk menyimpan disini tombol warna kuning bagian garis ini tidak perlu diisi langsung saja konfirmasi simpan ya ditekan tombol kuning lagi langsung ditekan ok nah sebelum kita masukkan transpondernya yang perlu diperhatikan disini frekuensi LNP ya untuk parabola mini kita pindah ke kanan kemudian ditekan ok tekan ke atas parabola mini harus menggunakan universal 9750 10600 ya tekan ok disini kemudian ditekan menu geser ke kiri dan ditekan ok nah setelah seperti ini langsung ditekan set agar siaran nasionalnya itu terurut di bagian atas di bagian nomor-nomor kecil maka yang transponder yang pertama yang harus dimasukkan adalah yang 12563 ya karena siaran nasional pindah ke situ semua yang tadinya ada di 12643 langsung saja tambah transpondernya ditekan tombol warna merah masukkan 12563 simbol ratenya 31.000 polarisasi polarisasi kemudian simpan dan tekan ok nah sinyalnya langsung ada ya pastikan seperti ini ya kalau gak ada sinyal berarti parabolanya gak dapat sinyal atau kabel antenanya konektornya yang gak terhubung atau bagaimana silahkan di cek disitu kemudian untuk transponder yang kedua tekan merah lagi masukkan 12643 simbol ratenya 31.000 polarisasinya H kemudian simpan dan ditekan ok tunggu sesaat nah setelah sini ada pergerakan sinyal berarti sinyal yang transponder ini sudah masuk ya kemudian transponder yang terakhir transponder yang terbaru tekan merah lagi masukkan 12683 simbol ratenya sama 31.000 polarisasinya H kemudian simpan dan ditekan ok nah ada pergerakan sinyal ya berarti transponder yang terakhir ini juga dapat sinyal sinyalnya menurun tapi gak apa-apa ini sudah cukup nah setelah seperti ini langsung kita cari saja ya semua ditekan ok ini tekan ok ini tekan ok langsung ditekan tombol biru pastikan disini FTA nya tidak ya kemudian turun ke bagian cari dan ditekan ok pencarian selesai dan dapat berapa channel itu 680 dapat 80 channel ya langsung tekan ok nah di RGTI kalau model scan yang dulu bulan yang lalu itu pasti dia akan langsung stand by di global tv sekarang langsung di RGTI dan RGTI di nomor 1 seperti ini bisa dilihat ini update nya industri nya jadi ada HD nya SCTV ada HD nya trans TV HD trans 7 HD dan transponder nya bisa diperhatikan disini 12563 makanya yang yang dulu itu ada di 12643 receiver nya yang tidak update sendiri pasti hilang susunan channel nya masih ada tapi dia tidak ada sinyal lagi karena dia pindah oke sekarang tinggal disusun ini tinggal diurutkan langsung tekan menu ke daftar channel tekan ok daftar channel tv tekan ok langsung ditekan tombol warna kuning diurutkan saja untuk memindahkan satu-satu begini misalnya industriar ditaruh di nomor 1 misalnya industriar ditaruh nomor 1 ditekan ok disini muncul tanda ya tanda panah atas bawah geser ke atas di nomor 1 sini ditekan info ya di remote nya info yang ini oke itu sudah pindah di nomor 1 dan ditekan ok lagi nah tandanya ini sudah hilang kalau tandanya masih ada kita geser nanti dia ikut pindah lagi nomor 2 umpamanya sctv tekan ok pindah di nomor 2 ditekan info nah seperti itu kalau untuk memindahkan banyak misalnya mnc group ya tandai rcti kita cari mnc dan global ini ya ini tekan ok ini tekan ok kita posisikan di nomor 3 di setelahnya sctv disini ya kemudian ditekan info nah dia pindah ke situ tapi ini masih ada tandanya semua tanda ini harus dihilangkan atau tombol kuningnya ditekan nah maka tandanya hilang untuk memindahkan yang lain tekan lagi tombol kuningnya sampai ini melebar oke seperti itu caranya ya akan saya urutkan dulu ini oke saya rasa seperti ini saja saya mengurutkannya untuk siaran nasionalnya ya indusiar sctv mnc rcti seperti ini untuk menyimpannya ditekan menu nah tekan menu lagi geser kiri dan ditekan ok ini sudah tersimpan silahkan diurutkan sendiri-sendiri sesuai selera ya tekan ok nomor 1 indusiar seperti ini 2 sctv hd jadi ada hd nya ya seperti di parabol besar mnc dan sekarang sudah untuk transponder terbaru kevisian itu sudah ada siarannya ya yang tadinya coming soon semua itu dia ada di transponder 12683 di paling terakhir sini ini ya yang di 12683 silahkan di cek sendiri mana yang bagus silahkan diurutkan disusun ditaruh di nomor kecil supaya mudah untuk menontonnya baik jadi seperti itu saja ya bagi yang receiver coefficientnya hilang siaran untuk di hari ini awal bulan Agustus ya terjadi perpindahan channel lagi bukan ganti frekuensi baru sih tapi untuk channel nasional dia pindah ke transponder 12563 yang tadinya ada di 12643 oke baik sampai disini dulu untuk video kalian ya jadi yang channel-channel nasionalnya pada hilang silahkan dicari sendiri seperti ini tadi caranya kenapa saya membuat satelit baru supaya tidak ada update-update ya karena update itu hanya akan terjadi di kevisian C dan kevisian 2 yang ketika biasanya itu muncul pembaruan informasi TP nah disitu receivernya itu mengupdate dia akan scan perpindahan transponder atau ada transponder baru dari kevisian yang di update maka dia akan update itu khususnya untuk di kevisian bromo oke terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati